Kita berikok kajian Fathul Bari secara Sohi Bukhari Kita berikok tentang melembutkan hati Bab ke-25 Nyebabul khawfi minallah Nyebab takut kepada Allah Hadisnya ada dua Imam Al-Bukhari di dalam bab ini Namun di dalam kitab Fathul Bari ini Ibnu Hajar Al-Sekolani Menerangkan cukup panjang Tentang takutnya Sebelum membahas hadisnya Ibnu Hajar Al-Sekolani Membahas judulnya Apa itu takut kepada Allah Apa dan bagaimana Takut kepada Allah Nah yang kemarin juga belum selesai Ini membahas judulnya Tentang takut kepada Allah ini Ada beberapa catatan Dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Sekolani Tentang takut kepada Allah ini Yang pertama Takut kepada Allah itu Berpahala Nah karena kebalikan Nah karena kebalikan ini Takut kepada Allah itu Kebalikan dari Penyakit hati Yang Dosa Ya penyakit hati Berarti dosa Kebalikannya Berarti pahala Dan dosanya Yaitu Kebalikan dari takut Ya berani Kepada Allah Itu ya Al-Jaro Atu Al-Allah Itu nama Penyakit hatinya Nah tidak takut Atau berani Kepada Allah itu Penyakit hati Dan dosa Besar Nah ini Pahalanya besar Itu ya Bahkan Yang pertama Catatan Ibnu Hajar Al-Sekolani Itu Takut kepada Allah itu Minal Makumatil Adiyah Ini ya Takut kepada Allah itu Sesuatu yang Tinggi gitu ya Yang tinggi tempatnya Tinggi derajatnya Besar pahalanya Bahkan Akhirnya Akhir Puncak Muara Ujung gitu ya Dari Seseorang itu adalah Harus sampai ke sana Itu akhir Ujung Muara Puncak Dari segala galanya Adalah Takut kepada Allah Kemudian yang kedua Takut kepada Allah itu Ini Min lawa Zimil Iman Takut kepada Allah itu Talazum Dengan Iman Ada iman Ada takut Kepada Allah Tidak ada iman Tidak ada takut Kepada Allah Kalau tidak beriman Berarti tidak akan takut Kepada Allah Dan Kalau iman itu Ya Zidu Yang khusus Seperti Sabda Rasulullah Iman itu Kadar Iman Seseorang itu Naik Turun Nah takut Kepada Allahnya Juga sama Orang yang Beriman Itu ada Takut Kepada Allah Pasti Tapi Seperti Kadang-kadang Seperti Tidak takut Kepada Allah Itu imannya Berarti rendah Ya imannya Sedang turun Atau memang Ya memang Imannya rendahnya Kalau keimanannya rendah Ya rasa takut Kepada Allahnya Juga rendah Keimanannya tinggi Rasa takut Kepada Allahnya Tinggi Imannya Sempurna Rasa takut Kepada Allahnya Juga sempurna Itu ya Talazum Dengan Iman Tidak bisa Direkayasa Artinya Tidak bisa Direkayasa Tidak bisa Diingini Itu oleh Manusia Karena rasa takut Ini tergantung Kepada Iman Yang ada Di dalam Hatinya Semakin Tinggi Kadar keimanannya Semakin Besar Juga Rasa takutnya Kepada Allah Semakin rendah Keimanan seseorang Semakin rendah Juga Rasa takutnya Kepada Allah Tidak ada Iman Tidak beriman Pasti tidak ada Rasa takut Kepada Allah Kemudian Yang ketiganya Ayat-ayatnya Yang terkait Dengan Rasa Takut itu Surat Ali Imran Ayat 175 Surat Al-Ma'idah 44 Surat Fatir Ayat 28 Kalau Surat Ali Imran Ayat 175 Ini Yang rasa Takut Ini Sangat Erat Bahkan Tadi Disebutnya Istilahnya Talazum Dengan Iman Itu Di surat Ali Imran Ayat 175 Dan Ayat 44 Ada pun Di surat Fatir Takut Itu Itu Juga Terkait Dengan Ilmu Mengetahui Berilmu Mengenal Allah Sejauh Mana Sedalam Apa Seseorang Mengenal Allah Maka Sebesar Itu Sebesar Itu Juga Rasa Takutnya Kepada Allah Semakin Tidak Kenal Dengan Allah Maka Rasa Takutnya Juga Tidak Ada Mau Takut Bagaimana Kenal Juga Enggak Itu Oleh Allah Diungkap Di Surat Fatir Ayat 28 Kemudian Hadis Yang Menyabdakan Rasulullah S.W. Bersabda Ana A'lamukum Bilah Akulah Orang Yang Paling Mengenal Allah Paling Tahu Paling Berilmu Tentang Allah Wa Asyad Dukum Lahu Khusyatan Dan Akulah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Jadi Dua Unsur Pokoknya Hanya Untuk Memiliki Rasa Takut Yang Besar Kepada Allah Itu Adalah Keimanan Yang Tinggi Dan Ilmu Yang Banyak Boleh Disebut Lahnya Ilmu Yang Dalam Tentang Allah Pasti Rasa Takutnya Juga Besarnya Sementara Di Awal Disebutkan Bahwa Rasa Takut Inderajatnya Tinggi Bahkan Akhirnya Puncak Ujung Itu Dari Apalah Itunya Segala-galanya Bagi manusia Itu Adalah Ini Harus Mencapai Tingkatan Ini Harus Mencapai Memiliki Harus Sampai Kepada Memiliki Rasa Takut Yang Besar Kepada Allah Nah Kemarin Sampai Disana Satu Laginya Jadi Semakin Seseorang Itu Dekat Dengan Allah Maka Rasa Takutnya Itu Semakin Besar Semakin Tadi kan Seseorang Yang imannya Tinggi Semakin Dekat Dengan Orang Yang imannya Rendah Pasti Jauh Dengan Allah Dengan Hal Tersebut Gitu Kan Dengan Iman Dengan Ilmu Terbalik Seolah Bukan terbalik Seolah Semakin Dekat Seseorang Dengan Allah Maka Rasa Takutnya Itu Akan Semakin Besar Nah Kalau Enggak Salah Yang kemudian Sampai Disana Sekarang Lanjutannya Masih Tentang Judulnya Imam Ibn Hajar Rasulani Membahas Tentang Apa Itu Rasa Takut Yang kemarin Sampai Disana Semakin Dekat Seseorang Dengan Allah Maka Semakin Besarlah Rasa Takutnya Itu Diunggapkan Oleh Hadis Rasulullah Tadi Yang paling Mengenal Yang paling Dekat Dengan Allah Siapa Dibandingkan Dengan Rasulullah Enggak Karena Ada Rasulullah Orang Manusia Kalau Manusianya Rasulullah Rasulullah Assalam itu Adalah Manusia Yang Paling Beriman Paling Yakin Paling Berilmu Tentang Allah Ya inilah Sampai Rasulullah Menyembdakan Demikian Dan Akulah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Artinya Sampai Puncak Karena Rasa Takut Itu Adalah Puncak Dari Segala Galanya Itu Sudah Dicapai Oleh Rasulullah Sallam Nah Lanjutannya Nih Demikian Juga Bahwa Allah Pun Sudah Menerangkan Malaikat Malaikat Yang Dimana Malaikat Itu Apanya Kalau Kita Bandingkan Dengan Manusianya Malaikat Itu Dari Segi Fisik Ukuran Badannya Kekuatannya Kita Bandingkan Seperti Ini Sajanya Ukuran Badannya Dibandingkan Dengan Manusia Diantaranya Hadis 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 Yang Baru Baru Ini Kita Apa namanya Kebetulan Apa nanya Terbahas Juga Yaitu Hadis Yang Menerangkan Arash Arash Tempat Tinggal Istana Singgasana Tempat Tinggal Allah Di dalam Al-Quran Ada Yang Menerangkan Bahwa Arash Allah Itu Berada Di atas Air Ada Hadis Yang Menjelaskan Ayat Demikian Bahwa Di atas Tujuh Lapis Langit Itu Ada Samudera Dan di atas Samudera Itu Ada Malaikat Nah di atas Malaikat Itulah Arash Dalamnya Samudera Yang ada Di sana Di atas Tujuh Lapis Langit Kalau Dalamnya Samudera Di Dunia Yang paling Dalam Samudera Apa Samudera Atlantik Samudera Atlantik Kalau Tidak Salah Yang paling Dalam Berapa Kedalamannya Paling Sekian Ribu Meter Ukurannya Meternya Paling Sekian Ribu Meter Apalagi Kalau Pakai Kilometer Paling Kedalamannya Hanya Empat Kilometer Itu Samudera Yang ada Di Dunia Tapi Samudera Yang ada Di atas Tujuh Lapis Langit Yang Berada Di bawah Aras Itu Dalamnya Itu Sejauh Tujuh Puluh Tahun Perjalanan Sakumah Hajro Dan Di atas Samudera Itu Ada Malaikat Yang Jarak Antara Dampal Kaki Dan Lututnya Itu Sejauh Tujuh Puluh Tahun Perjalanan Itu Ukuran Fisik Malaikat Kemudian Satu Lagi Ini Yang Menerangkan Ukuran Fisik Malaikat Badan Malaikat Itu Aslinya Sebesar Apa Ketika Malaikat Maut Yang Datangnya Mau Mencabut Nyawa Mau Mencabut Ruh Itu Seseorang Orang Yang Akan Dicabut Ruh Itu Sudah Melihat Artinya Artinya Yang Gaib Itu Sudah Dibuka Oleh Hangoh Sudah Ditampakan Malaikat Maut Yang Akan Mensabut Ruhnya Itu Sudah Datang Dan Terlihat Jarak Eh Jarak Ukuran Malaikatnya Di dalam Hadis Tersebut Disebutkan Sejauh Mata Memandang Entah Sebesar Apanya Digambarkan Dengan Ukuran Malaikatnya Itu Sejauh Mata Memandang Kemudian Satu Lagi Ini Yang Menerangkan Malaikat Rasulullah Menyebutkan Malaikat Itu Makhluk Bersayap Dan Beragam Sayapnya Beragam Ada Yang Sampai Satu Malaikat Itu Sayapnya Ratusan Kalau Malaikat Ini Marah Dan Memukulkan Sebelah Sayapnya Ke Bumi Dunia Ini Maka Bumi Atau Dunia Ini Akan Hancur Lebur Hanya Dengan Sekali Pukul Buminya Bumi Ini Kalau Malaikat Memukulkan Sebelah Sayapnya Ke Bumi Ini Maka Bumi Ini Akan Hancur Lebur Hanya Dengan Sekali Pukul Malaikat Yang Ukuran Badannya Sekian Kekuatannya Kan Bisa Digambarkan Seperti Apa Kekuatan Kekuatan Fisik Malaikat Dengan Hadis Terakhir Barusan Memukulkan Sebelah Sayapnya Bumi Ini Akan Hancur Hanya Dengan Sekali Sekali Pukul Bandingkan Dengan Manusia Di Salah Satu Ayatnya Allah Menyebutkan Khulikol Insano Do'ifan Allah Menciptakan Manusia Itu Sebagai Makhluk Yang Lemah Perbandingannya Demikian Kurang Lebihnya Malaikat Demikian Gambarannya Banyak Hadis Yang Menggambarkan Malaikat Wujud Aslinya Seperti Seperti Apa Kemudian Manusia Kita Tahu Persisnya Manusia Kita Inilah Seperti Ini Yang Tidak Gorbun Cunur Tidak Bolek Asup Angin Bebelongkengan Lemah Manusia Kehujanan Kepanasan Hari Disuntik Kabur Tapi Allah Menggambarkan Malaikat Itu Di Surat An-Nahl Malaikat Itu Makhluk Yang Sangat Takut Kepada Allah Malaikat Itu Makhluk Yang Sangat Takut Kepada Allah Padahal Kalau Mau Mendingan Dengan Manusia Kalau Mau Melawan Katakal Kalau Mau Melawan Allah Itu Malaikat Ukurannya Besar Tenaganya Seperti Apa Bumi Saja Disentil Begini Entah Sampai Mana Mungkin Bumi Ini Terbang Itu Ya Dunya 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 Aku Malaikat Disindruk Dianggap Main Kaleci Aku Malaikat Tengah Main Kaleci Aku Cunuk Abong Tengah Ceren Lebih Kemana Sementara Kalau Manusia Mau Melawan Allah Ya Manusia Yang Ukuran Fisiknya Pun Hanya Entah Sebesar Apa Malaikat Yang Sudah Bikin Besarnya Itu Sangat Takut Kepada Allah Ini Disurat Anahl Ayat 50 Kita Baca Hadisnya Ini Tentu Supaya Menjadi Ibro Mengapa Manusia Yang Mengapa Malaikat Yang Sudah Bikin Besar Ukuran Fisiknya Yang Kekuatannya Luar Biasa Sangat Takut Kepada Allah Sementara Manusia Yang Tidak Gorbun Cunur Tidak Jengbolek Sek Kurungit Pah Apalagi Sekarang Ini Apa Masih Masih Banyak Dan Muncul Varian Baru Menurut Berita Ini Sudah Muncul Di Beberapa Negara Varian Baru Dari Covid-19 Omikron Sudah Mulai Ditemukan Kasus-kasus Baru Dan Ini Sama Bahayanya Sebesar Apa Sih Virusnya Kan Nggak Nampak Tidak Terlihat Oleh Kasat Mata Manusia Karena Begitu Kecilnya Ternyata Korbannya Berapa Banyak Sudah Jutaan Sampai Hari ini Di seluruh Dunia Ini Menunjukkan Manusia Makhluk Yang Lemah Hanya Dengan Makhluk Yang Nah Entah Sebesar Apalah Milimikron Mungkin Ukurannya Untuk Melihatnya Pun Harus Pakai Mikroskop Yang Diperbesar Berapa Kali Tapi Tapi Bisa Mati Dengan Makhluk Allah Yang Ukurannya Sedemikian Kecilnya Ini Yang Menggambarkannya Malaikat Itu Makhluk Yang Tangat Kepada Allah Dari Ayat 49 Berarti Biar Terlihat Gitu Ya Ini Maknanya Dan Sujud Tunuk Patuh Itulahnya Tunuk Patuh Taat Kepada Allah Segala Sesuatu Yang Ada Di Langit Dan Yang Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi Minda Batin Yaitu Semua Makhluk Yang Bergerak Makhluk Yang Bernyawa Wal Malaikat Demikian Juga Malaikat Wahum La Yastak Birun Dan Mereka Itu Seluruhnya Tidak Takabur Tidak So Besar Yastak Birun Tidak Merasa Besar Tidak Takaburnya 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 Dari Kabir Besar Kalau Kabirun Besar Kalau Akbar Maha Besar Kalau Takaburnya So Besar Merasa Besar Nah Semua Yang disebutkan Tadi Semua Yang ada Di Langit Dan Di Bumi Tunduk Kepada Allah Juga Seluruh Makhluk Yang Bergerak Yang Bernyawa Termasuk Malaikat Wahum Layas Takbirun Dan Mereka Tidak Takabur Tidak Takabur Tidak So Besar Tidak Merasa Besar Artinya Mereka Menyadari Di Hadapan Allah Malaikat Yang Ukuran Fisiknya Sedemikian Besar Itu Tetap Saja Malaikat Itu Merasa Dirinya Maha Kecil Di Hadapan Allah Sehingga Mereka Di Ayat 49 Mana Ada Yang Berani Takabur Mana Ada Yang Berani Takabur Malaikat Yang Ukurannya Sedemikian Besar Tidak Ada Yang Takabur Nah Di Ayat 50 Ini Lanjutannya Sambungan Dari Ayat 49 Mereka Semuanya Takut Kepada Allah Mereka Takut Kepada Allah Di Atas Mereka Dan Mereka Semuanya Malaikat Itu Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Tidak Ada Yang Melanggar Semua Yang Diperintahkan Dilakukan Oleh Mereka Semua Yang Diperintahkan Allah Oleh Allah Itu Dilaksanakan Oleh Malaikat Karena Mereka Tunuk Mereka Patuh Dan Mereka Takut Kepada Allah Nah Nah Kemudian Bandingkan Dengan Malaikat Di Ayat Ini Secara Lafat Disebut Tadinya Di Ayat 49 Di Ujung Wah Wahum La Yastak Birun Mereka Itu Malaikat Itu Tidak Ada Yang Takabur Semuanya Merasanya Semua Malaikat Merasa Kecil Itu Dihadapan Allah Mereka Tidak Ada Yang Takabur Bandingan Dengan Manusia Yaitu Di Ayat Yang Ini Hadis Surat Al-Lail Yang Menggambarkan Manusia Sesungguhnya Manusia Itu Melampaui Batas Manusia Itu Keterlaluan Mereka Memandang Dirinya Itu Tidak Butuh Kepada Allah Takabur Itu Takaburnya Manusia Merasa Dirinya Itu Tidak Istagnate Tidak Perlulah Cukup Tanpa Bantuan Cukup Tanpa Apa-apa Dari Allah Meskipun Kenyataannya Tidak Ada yang Demikian Meskipun Kenyataan Kafir Sekalipun Ya Mereka Itu Tidak Ada Kaitan Dengan Allah Satu Hal Saja Yang Memberi Rezeki Kepada Mereka Siapa Orang Yang Kafir Orang Yang Kafir Orang Yang Merasa Tidak Butuh Tidak Perlu Dengan Allah Tetap Saja Hakikatnya Kan Yang Memberi Rezeki Yang Memberi Kehidupan Yang Memberi Jatah Hidup Kepada Mereka Siapa Tetap Saja Allah Itulah Keterlaluannya Manusia Merasa Tidak Butuh Merasa Tidak Perlu Kepada Allah Bandingkan Dengan Malaikat Di surat Ini Itulah Dua Ayat Kalau Ini Ibn Hajar Rasulani Pemasukan Ayat Ini Tentang Rasa Takut Itu Malaikat Pun Ternyata Memiliki Rasa Takut Yang Allah Gambarkan Di Ayat Ini Tadi Dari Ayat 49 Mereka Itu Sama Sekali Tidak Takabur Beda Dengan Manusia Yang Di Ayat Tadi Menyebut Innal Insana Layat Gho Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Keterlaluan Melampaui Batas Arroa Hustagna Memandang Dirinya Itu Cukup Artinya Tidak Perlu Tidak Butuh Kepada Allah Inna Ila Robbika Ruj'a Angger Padahal Inna Ila Robbika Ruj'a Sesungguhnya Hanya Kepada Tuhan Mulah Semuanya Akan Kembali Beda Sangat Beda Malaikat Dengan Ukuran Pusik Yang Tadilah Gambarannya Dari Dampal Kaki Kelututnya Saja Itu Malaikat Itu Betis Kan Sebutnya Dari Mata Kaki Sampai Lut Itu Kan Betis Anggapnya Betis Saja Sejauh 70 Tahun Perjalanan Panjang Betis Malaikat Orang Yang Mau Dicabut Nyawanya Yang Mau Meninggal Dia Bisa Melihat Malaikat Maut Yang Datang Mau Mencabut Ruhnya Itu Sudah Tampak Sudah Terlihat Dan Orang Itu Memandang Ukuran Malaikat Maut Itu Sejauh Mata Memandang Nah Malaikat Makhluk Yang Ukuran Fisiknya Kekuatannya Coba Bandingkan Dengan Manusia Tapi Semua Malaikat Seperti Yang Disebutkan Di Ayat 49 Dan Ayat 50 Surat An-Nahl Tidak Ada Malaikat Yang Takabur Tidak Ada Yang Berani Takabur Padahal Dengan Ukuran Fisik Yang Sedemikian Besarnya Kekuatan Yang Sedemikian Besarnya Di Hadapan Allah Mereka Merasa Maha Kecil Sehingga Tidak Ada Yang Berani Kepada Allah Tidak Ada Yang Merasa Besar Di Hadapan Allah Mereka Semuanya Takut Kepada Allah Yang Berada Di Atas Mereka Dan Mereka Melakukan Semua Yang Di Perintahkan Nah Kemudian Berikutnya Catatan Ibnu Hajar Al-Sakolani Para Nabi Juga Memiliki Rasa Takut Yang Amat Besar Kepada Allah Diantaranya Tadi kan Sudah Digambarkannya Bahwa Akulah Orang Yang Paling Mengenal Allah Akulah Orang Yang Paling Berilmu Tentang Allah Dengan Ilmu Tentang Allah Itulah Rasul Haslam Itu Menjadi Manusia Yang Paling Takut Kepada Allah Yang Keduanya Sekarang Yang Kedualah Yang Barusan Malaikat Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Salah Satunya Digambarkan Di Dalam Ayat Tadinya Surat An-Nahl 49 Dan Ayat 50 Demikian Juga Para Nabi Mereka Memiliki Rasa Takut Yang Sangat Sangat Besar Kepada Allah Ya Allah Firmankan Hal tersebut Di dalam Surat Al-Ah Zab Ayat 39 Kita baca Ini Ayatnya Surat Al-Ah Zab Surat 33 3 Ayat 39 9 9 Dari 38 Rangkaiannya Dari Ayat 38 Tidak Tidak ada keberatan Apapun Tidak ada keberatan Apapun Pada diri Nabi Tentang Apa yang telah Ditetapkan Allah Baginya Mungkin Nabi Menyanggah Membantah Melawan Apa yang Telah Ditetapkan Ini kan Sudah Menggambarkan Wani-wani Acan Boro-boro Harus Melawan Tidak ada Keberatan Apapun Sedikitpun Pada Nabi Tentang Apa yang Telah Ditetapkan Allah Baginya Allah Telah Menetapkan Yang Demikian Sebagai Sunnatullah Pada Nabi-Nabi Yang Terdahulu Dan Ketetapan Allah Itu Satu Ketetapan Yang Pasti Berlaku Nabi Tidak Merasa Keberatan Dengan Apapun Yang Ditetapkan Oleh Allah Nah Di ayat 39 Ini Yang menerangkan Para Nabi Ininya Inilah Nabi Semuanya Seperti Ini Yaitu Mereka Para Nabi Itu Orang Orang Yang Menyampaikan Risalah Risalah Allah Mereka Takut Kepadanya Mereka Takut Kepada Allah Dan Tidak Merasa Takut Kepada Siapapun Selain Allah Ini Semua Nabi Samani Seperti Ini Mereka Takut Kepadanya Dan Tidak Merasa Takut Kepada Siapapun Selain Allah Dan Cukuplah Allah Sebagai Pembuat Perhitungan Waka Fabilahi Hasibah Cukuplah Allah Sebagai Pembuat Perhitungan Atau Yang Menghisab Begitulah Cukuplah Atau Hanya Allah Maksudnya Hanya Allah Yang Akan Menghisab Ini Ayatnya Yang Menerangkan Kalau Tadinya Para Malaikat Seluruh Malaikat Memiliki Rasa Takut Yang Sangat Besar Kepada Allah Kemudian Yang Berikutnya Penjelasan Dari Ibn Hajar Rasul Para Nabi Juga Demikian Para Nabi Pun Memiliki Rasa Takut Yang Sangat Besar Kepada Allah Bahkan Tadi Kalimatnya Mereka Takut Kepada Tuhannya Dan Tidak Takut Kepada Siapapun Selain Allah Jadi Jangan Dikira Rasulullah Siyunun Kuk Abulahab Dikabruk Menang Kuk Rasulullah Emang Ayang Siyun 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 Sahaja Kepujahal Oh Kasiyun Sebetulnya Keberanian Rasulullah Itu Luar Biasa Jadi Mereka Itu Hanya Takut Kepada Kepada Allah Mereka Tidak Takut Kepada Siapapun Dan Dibuktikan Pulanya Kalau Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Perang Perang Itu Ada Yang Rasulullah Sallallahu Ikut Berperang Waktu Perang Uhud Dan Rasulullah Bahkan Kena Panah Hanya Dua Nancap Pake Pelindung Tidak Langsung Kena Pake Apa Baju Perang Kena Tapi Temus Kena Juga Mata Anak Panah Anak Panah Panah Anak 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 Dicabut Saya Lupa Lagi Siapa Sahabat Yang Dia Mencobot Dengan Gigi Begitu Dicabut Giginya Copot Satu Kemudian Dicabut Lagi Copot Dua Tapi Semuanya Kami Tahu Pokoknya Sahabat Batu Kalau Hal-hal Yang Demikian Mereka Itu Sok Kekabar Kekabar Rita Lepi Kekabar Seri Ya Ya Nama Kan Giginya Sudah Sudah Tanggal Dua Datam Saja Mereka Jadi Buki Kasem Se Se Untung Tuhan Kekabar Tahun Aslina Aduh Sermon Orang Gak Gitu Para Sahabat Nah Pelindung Baju Perang Rasul 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 Nah Ketika Rasul Ikut Perang Emang Rasul Takut Perang Enggak Apa Yang Ditakutkan Oleh Rasul Enggak Ada Ayatnya Tadi Menyebutkan Demikian Mereka Itu Takut Kepada Tuhannya Dan Mereka Tidak Takut Kepada Siapapun Selain Allah Itunya Ayat Yang Menggambarkan Satu Tadi Seluruh Malaikat Yang Ini Untuk Kita Ambil Pelajarannya Bandingkan Kita Dengan Malaikat Seperti Apa Bandingkan Manusia Dengan Malaikat Itu Perbandingannya Seperti Apa Dari Ukuran Fisiknya Saja Sudah Sedemikian Bukan Untuk Dibandingkan Kalau Begitu Sebetulnya Malaikat Yang Dari Dampal Kaki Sampai Lutut Saja Sejauh 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 Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Dalam Waktu 70 Tahun Orang Yang Mau Dicabut Nyawanya Itu Melihat Malaikat Yang Mau Mencabut Nyawanya Itu Sejauh Mata Memandang Ukuran Fisik Malaikat Dan Manusia Kalau Tadi Disurat Anda Halnya Malaikat Itu Semuanya Tunuk Kepada Allah Dan Takut Kepada Allah Mereka Selalu Mereka Tidak Berani Tidak Melakukan Apa Yang Allah Perintahkan Mereka Selalu Melakukan Melaksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Karena Mereka Takut Kepada Allah Demikian Juga Dengan Para Nabi Semua Semua Para Nabi Itu Sangat Takut Kepada Allah Tadi Sudahnya Disebutkan Bahwa Ana A'lamukum Billahi Wa Asyadukum Lahu Khosyah Akulah Orang Yang Paling Mengenal Allah Dan Akulah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Nah Para Nabi Semuanya Juga Barusannya Di surat Al-Ahzab 39 Tinggal Manusia Yang Secara Umum Karena Di ayat Tadi Allah Menyebut Insan Di ayat Di surat Al-Lail Tadinya Kalau Kalau Salahnya Surat Al-Lail Kan Yang Tadi Innal Insana Layat Sesungguhnya Manusia Itu Keterlaluan Melampaui Batas Ar-ro'ah Hustagna Mereka Merasa Tidak Butuh Tidak Perlu Kepada Allah Kalau Diperintah Oleh Allah Tidak Melakukan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Malah Dilakukan Bendingan Dengan Malaikat Tadi Yang Mereka Itu Tuduk Sepenuhnya Kepada Allah Karena Takut Kepada Allah Tidak Berani Tidak Berani Kalau Allah Memerintah Lalu Mereka Tidak Melakukan Malaikat Tidak Ada Satupun Yang Berani Demikian Nah Manusia Ini Yang Harus Yang Yang Ini Harus Jadi Pelajaran Artinya Kalau Kita Bandingkan Ukuran Fisik Kita Dengan Malaikat Seperti Apa Ukuran Kekuatan Manusia Dengan Malaikat Seperti Apa Malaikat Yang Sedemikian Besarnya Dibandingkan Dengan Manusia Mereka Tidak Ada Yang Berani Melanggar Al Insan Itu Manusia Inal Insan Itu Manusia Secara Umum Itu Semuanya Artinya Manusia Itu Demikian Semuanya Terlalu Semua Manusia Inal Insana Sesungguhnya Manusia Itu Keterlaluan Berani Mereka Merasa Cukup Merasa Tidak Perlu Merasa Tidak Butuh Kepada Allah Nah Allah kan Mengingatkan Di ayat Lanjutannya Inna Ila Robbika Ruj'a Sesungguhnya Hanya Kepada Allah Inna Ila Robbika Kepada Tuhan Mula Semuanya Akan Kembali Itu Tenang Al-Lail Atau Al-Alak Al-Alak Surat Ikro Surat Al-Alak Bukan Al-Lail Yang Barusan Itu Surat Al-Alak Selanjutnya Itu kan Aro'ay Tentang Abu Jahal Yang Dulu Menghalangi Rasulullah Ketika Mengerjakan Sholat Nah Kita Lanjutkan Lagi Ini Jadi Barusan Sampai Ibnu Hajar Rasulullah Ini Memberi Keterangan Barusan Bahwa Malaikat Itu Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Kemudian Para Nabi Juga Semuanya Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Orang Yang Mengdekatkan Diri Kepada Allah Mereka Itu Memiliki Rasa Takut Yang Sangat Besar Kepada Allah Orang Yang Takut Kepada Allah Orang Yang Eh Orang Yang Takut Orang Yang Mokorobin Itu Yang Takorob Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Orang Yang Takorob Kepada Allah Mereka Itu Memiliki Rasa Takut Yang Sangat Besar Kepada Allah Karena Mereka Itu Nah Ini Yang Tadi Yang Kembali Ke Awal Bahwa Rasa Takut Kepada Allah Itu Derajatnya Tinggi Palanya Besar Berarti Karena Itu Puncak Itu Akhir Itu Ujungnya Dari Segala Galanya Mereka Ini Orang Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Rasa Takutnya Itu Sangat Besar Karena Mereka Yutolibuna Malah Malah Yutolibubuhi Guiruhum Karena Mereka Itu Mencari Apa Yang Oleh Orang Lain Tidak Dicari Ini Yang Kalau Saya Sebutkan Tadinya Bahwa Rasa Takut Kepada Allah Itu Kan Akhir Puncak Yang Harus Dicapai Oleh Manusia Artinya Ini Tidak Akan Datang Dengan Sendirinya Rasa Takut Kepada Allah Tidak Akan Datang Dengan Sendirinya Itu Harus Dirai Harus Dikejar Harus Didapatkan Dan Anggaplah Alat Sebutnya Alat Untuk Memiliki Rasa Takut Itu Tadi Adalah Iman Dan Ilmu Beriman Kepada Allah Dan Berilmu Tentang Allah Dimana Rasa Takut Seseorang Itu Nanti Sangat Terkait Dengan Seberapa Besar Kadar Keimanannya Dan Seberapa Dalam Ilmunya Tentang Allah Ini Unsur Pokoknya Yang harus Dibiliki Untuk Meraih Untuk Mendapatkan Dasarnya Landasannya Pondasinya Adalah Iman Dan Ilmu Dengan Iman Dan Ilmu Inilah Kemudian Bertakorub Lah Kepada Allah Artinya Berusaha Untuk Terus Mendekat Kepada Allah Dengan Landasan Iman Dan Ilmu Dan Yang Namanya Bertakorub Kepada Allah Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Dengan Cara Taat Dengan Cara Beribadah Semua Ibadah Itu Adalah Bentuk Takorub Kepada Allah Semua Ibadahnya Semua Ibadah Itu Adalah Bentuk Takorub Kepada Allah Orang Yang Bertakorub Kepada Allah Itu Rasa Takutnya Itu Lebih Besar Sangat Besar Mereka Ini Orang-orang Yang mencari Apa yang Tidak Dicari Oleh Orang Lain Padahal Ini Kan Ujung Akhir Itu Yang Harus Dicapai Gitu Oleh Manusia Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Kalau Para Nabi Tadinya Bisa Jadi Rasa Takutnya Itu Sudah Sederajat Mungkin Dengan Rasa Takut Yang Dimiliki Oleh Malaikat Sehingga Kalau Malaikat Itu Tidak Ada Satupun Malaikat Yang Berani Melanggar Tidak Ada Satupun Perintah Allah Yang Dilanggar Oleh Malaikat Para Nabi Juga Demikian Emang Pernah Nabi Melanggar Tidak Karena Ada Semuanya Taat Kepada Allah Semuanya Karena Takut Kepada Allah Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Mereka Itu Ketakutan Atau Rasa Takut Terhadap Allah Itu Sangat Besar Mereka Itu Yang Demikian Itu Adalah Mereka Itu Mencari Apa Yang Tidak Dicari Oleh Orang Lain Fayuro Unatil Kalman Zilata Maka Oleh Allah Orang-orang Yang Seperti Ini Akan Dijamin Dengan Derajat Yang Tinggi Tadi Rasa Takut Itu Derajat Tinggi Orang Orang Seperti Ini Maka Oleh Allah Akan Diberi Atau Ditempatkan Pada Derajat Yang Tinggi Ini Yang Tidak Dicari Oleh Orang Lain Ini Yang Hanya Dicari Dan Ingin Diraih Oleh Orang Orang Yang Al Mukor Robin Disebutnya Orang Orang Al Mukor Rabun Orang Orang Yang Takarub Orang Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Orang Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Orang Orang Yang Menginginkan Rasa Takutnya Allah Itu Semakin Besar Tadi Sudah Disebut Tadi Sudah Disebutkan Inama Kana Khopul Mukor Robin Eh Yang Tadi Kul Lama Kanal Abdu Ak Robu Kanal Abdu Ak Roba Ila Robihi Kana Asyadda Lahu Khosyatan Mimandunahu Setiap Kali Seseorang Itu Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Rasa Takutnya Itu Akan Semakin Semakin Besar Orang Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Orang Orang Berta Korub Kepada Allah Itu Mereka Itu Mencari Apa Ingin Meraih Apa Mereka Itu Ingin Meraih Rasa Takut Yang Terus Semakin Besar Karena Rasa Takut Kepada Allah Ini Derajatnya Tinggi Itu Yang Oleh Allah Nanti Akan Diberikan Semakin Besar Rasa Takutnya Kepada Allah Maka Akan Semakin Tinggi Derajatnya Ini Yang Tidak Dicari Disini Sebutnya Bahasanya Ibnu Hajar Sekolah Inna Makan Khauful Muker Robina Asyadda Hanyalah Orang-orang Yang Muker Robun Orang-orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Rasa Takutnya Itu Lebih Besar Daripada Yang Lain Karena Mereka Yutolibuna Bimalayutolibu Bihigwe Ruhum Mereka Itu Menginginkan Mencari Dan Ingin Meraih Apa Yang Tidak Dicari Tidak Diraih Oleh Orang Lain Fai Yuro Una Tilkal Manzilata Maka Bagi Mereka Ditetapkan Tilkan Manzilatate Tempat Derajat Yang Tinggi Tersebut Oleh Allah Mereka Ini Akan Diberi Dan Ditempatkan Pada Derajat Yang Tinggi Kemudian Catatan Berikutnya Kalau Rasulullah Sallam Nabi Pasti Kalau Nabi Pasti Kalau Rasulullah Sallam Yang Tidak pernah Melanggar Apalagi Rasulullah Sallam Ini kan Dimaksum oleh Allah Beliau Ini kan Satu-satunya Manusia Yang Tidak Pernah Yang Tidak Punya Dosa Tapi Rasulullah Malah Menyabdakan Tadi Akulah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Ada Yang Aneh Nggak Artinya Kalau Sudah Taat Kepada Allah Kenapa Takut Kepada Allah Kan Sudah Taat Dan Allah Menjanjikan Bagi Orang Yang Taat Allah Akan Memberikan Balasan Yang Baik Tentunya Bagi Orang Yang Taat Allah Akan Memberi Balasan Yang Baik Justru Semakin Taat Itu Malah Semakin Semakin Takut Mestinya Kalau Katakannya Rasa Takut Itu Muncul Mestinya Pada Orang Orang Yang Suka Melanggar Mestinya Rasa Takut Kepada Allah Itu Muncul Ada Pada Orang Orang Yang Suka Melanggar Orang Yang Tidak Taat Ini Seperti Terbalik Ini Seperti Aneh Justru Semakin Dekat Kepada Allah Semakin Taat Kepada Allah Rasa Takutnya Akan Semakin Besar Kalau Berhenti Kalau berhenti Misalnya Berhenti Rasa Takutnya Itu Ujub Namanya Sangat Bahaya Kalau Ujub Nanti Pembahasannya Di Dalam Kajian Tahzibul Akhlak Salah Satu Penyakit Hati Itu Ujub Kalau Sudah Merasa Dirinya Cukup Sudah Tidak Melanjutkan Sementara Tadi kan Untuk Memiliki Rasa Takut Yang Semakin Besar Itu Caranya Adalah Dengan Takor Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Adalah Dengan Taat Disebutnya Dengan Taat Dengan Beribadah Kepada Allah Kalau Sudah Demikian Seperti Yuzuru Rasulullah Itu Kan Tidak Punya Dosa Sama Sekali Rasulullah Itu Taat Total 100% Malah Mengatakan Akulah Orang Yang Paling Takut Dan Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Rasa Takutnya Akan Semakin Besar Nah Dimana Derajat Kemuliaan Itu Ditentukan Oleh Hal Ini Derajat Tinggi Rendahnya Derajat Seseorang Begitunya Nanti Oleh Allah Akan Diberi Derajat Derajat Tingkatan Bahasa Orang Nama Darojat Tanah Ternyinya Asli Arab Nama Derajat Bahasa Ketunya Tingkatan Akan Diberi Oleh Allah Tingkatan Yang Mana Nah Itu Ditentukan Oleh Seberapa Besar Rasa Takutnya Kepada Allah Dan Rasa Takut Kepada Allah Itu Akan Semakin Besar Kalau Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini Seperti Aneh Mestinya Kan Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Orang Yang Suka Melanggar Ternyata Doa Doanya Juga Sama Apa Si Yang Ditakutkan Oleh Orang Yang Sudah Taat Kepada Allah Malah Tadi Rasulullah Itu Kan Mengatakan Akulah Orang Yang Paling Takut Yang 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 Sudah Fal Abdu In Kana Ini Susah Untuk Dipilih Gitu Mana Ibn Hajar Rasulani Menerang Rasa Takut Orang Baca Inilah Ibn Hajar Rasulani Menerangkan Judul Judul Apa Itu Takut Kepada Allah Seorang Hamba Apabila Dia Sudah Istiqomah Dalam Taat Masih ada Rasa takut Justru kan Malah Semakin Semakin Besar Nah Yang Ditakutkannya Apa Padahal Sudah Istiqomah Bagi Seorang Hamba Yang Sudah Konsisten Berarti Takorum Konsisten Taatnya Konsisten Beribadahnya Konsisten Fahufuhu Minsu Il Akibati Belum Aman Sebutnya Orang Yang Sudah Konsisten Orang Yang Sudah Istiqomah Taat Apa Namanya Taat Sepenuhnya Kepada Allah Belum Aman Ini Yang Ditakutinya Adalah Akhir Hayatnya Yaitu Takut Su'ul Khotimah Nanti Belum Tidak Lama Lagi Akan Terbahas Juga Hadis Yaitu Hadis Yang Menerangkan Ada Seseorang Disebutnya Ahlu Surga Ahli Surga Ada Seseorang Seorang Ahli Surga Dia Tidak Berhenti Beramal Amalan Ahli Surga Tapi Ketika Satu Jengka Lagi Menuju Surga Dia Tergelincir Dan Akhirnya Masuk Neraka Dan Ada Yang Sebaliknya Orang Penghuni Ahlin Ahlunar Penghuni Neraka Amalannya Amalan Tapi Ketika Satu Jengka Lagi Menjelang Akhir Hayatnya Disebutnya Satu Jengka Lagi Menuju Pintu Neraka Dia Berubah Kemudian Jadi Masuk Surga Artinya Nanti Ada Ayatnya Dih Oleh Ibn Haji Rasul Dimasukannya Kenapa Rasul Sudah Menyeraskan Juga Demikian Ada Seorang Penghuni Surga Dan Amalannya Amalan Penghuni Surga Satu Jengka Lagi Menuju Ke Surga Dia Tergelincir Akhirnya Masuk Neraka Dan Ada Ahli Neraka Yang Amalannya Amalan Ahli Neraka Ketika Sejengka Lagi Masuk Neraka Dia Berubah Kemudian Akhirnya Dia Jadinya Dia Masuk Masuk Surga Nah Itu Untuk Menggambarkan OSW TKP Tano Eta Berarti Ternyata Gitu Kan Oleh Setan Disleding Tekal Dari Belakang Setan Kartu Merah Disleding Gubragit Celaka Celaka Akhirnya Nah Kalau Yang Sudah Istiqomah Ini Yang Paling Mungkin Yang Paling Harus Ditakuti Adalah Inkanal Eh Falabdu Inkanamustakiman Seorang Hamba Apabila Dia Sudah Istiqomah Sudah Konsisten Dia Taat Bertakorum Seolah-olah Pikituan Tadi kan Rasul Menyebutnya Ahli surga Amalannya Amalan Ahli surga Satu jengka lagi Menuju Akhir Sejengka lagi Menuju garis Finis Untuk Masuk Surga Ternyata Sebutlah Dia tergelincir Dia lalai Dan sebagainya Akhirnya Dia masuk Neraka Nah Seorang Hamba Apabila Sudah Konsisten Fah Khaufuhu Min Su'il Akibah Yang Ditakutinya Itu adalah Di Akhir Hayatnya Malah Menjadi Orang Yang Su'ul Khotimah Hal Ini Ibnu Hajar Rasul Ini ungkapkan Berdasarkan Surat Eh Apa nih Belum diberi Tanda nih Ayatnya nih Yahulu Baynal Mar Iwakal Wihi Nah Kita cari dulu lah Ayatnya nih Ayat tersebut Eh Jengselah Mencet Al-Anfal Ayat 24 Ini ya Ayatnya Berarti ini Ayatnya Yang Yang Oleh Rasul Dijelaskan Seperti Tadi Orang Yang Sudah Istiqomah Konsisten Terus Umur Hidupnya Begitu Menjelang Akhir Sejengkal lagi Rasul Menggambarkannya Untuk Masuk Surga Dia Tergelincir Dia Berubah Akhirnya Malah Jadi Masuk Neraka Ini Dalilnya nih Surat Al-Anfal Ayat 24 24 Ya Ayuhallah Zina Amanus Tajibu Lillahi Walir Rasuli Izada Akum Lima Yuhyikum Wah Ayat ini Berat Ini ya Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah Selua Seruan Allah Dan Seruan Rasulnya Apabila Rasul Menyeru Kalian Kepada Sesuatu Yang Memberi Kehidupan Kepada Kamu Apabila Beliau Rasul Menyeru Kepada Kalian Lima Yuhyikum Kepada Apa Yang Atas Sesuatu Yang Menghidupkan Kamu Dimana Etter Menghidupkan Kamu Apa sih Yang Menghidupkan Kamu Wa'lamu Annaloha Yahulu Bainal Mar'i Wa'kallabihi Nah Ini Hayat Ini Yang Berubah Seseorang Dari Calon Penghuni Surga Amalannya Amalan Calon Penghuni Surga Tinggal Selangkah Lagi Menuju Bintu Surga Dia Tergelincir Ini Dalilnya Ini Masalahnya Wahlamu Manusia Dengan Dengan Hatinya Tetap Allah Yang Berkuasa Yang tadi Berarti kan Tidak bisa Manusia Menentukan Beramal 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 Seumur hidup Konsisten Di akhir Hayat Ternyata Bernasib Demikian Nanti ada Hadis Adalah Bab Nau Masih ini Kita berikok Hadis itu Nanti ada Akan terbahas Sementara Orang yang Artinya Disitu Berubah Berarti kan Berubah Dan hadis ini Menggambarkan Berubahnya itu Di Ujung Sekali Gitu ya Tinggal sedikit lagi Tinggal sejengkal lagi Gitu Untuk Masuk Surga Ternyata Ya inilah Dalilnya Bahwa Allah lah yang Menghalangi Yang membatasi Antara Manusia Dengan Dirinya Misalnya Eh bukan misalnya Sehingga Allah sendiri Yang mengajarkan Begini Itu di surat Ali Imran Ayat 7 Eh ayat 7 Ayat 8 Kalau orang yang Sudah istiqomah Yang konsisten Dalam Taat Konsisten Taat Kepada Allahnya Itu di surat Ali Imran Ayat 8 Isinya doa Robbana Latuzikulubana Ba'da Izhadaitana Ya Allah Janganlah Engkau Palingkan Hati Kami Latuzikulubana Kenapa Kenapa Bukan kita Sendiri Yang Menentukan Kan Hati-hati Kita Tapi Minta Doanya Kepada Allah Latuzikulubana Jadi yang Menguasai Hati kita Siapa Kenapa Kenapa Mintanya Kepada Allah Sementara Gitu Kulubana Hatinya Hati siapa Ya hati kita Kan Robbana Latuzikulubana Ya Allah Janganlah Engkau Palingkan Condongkan Alihkan Hati Kami Ba'da Izhadaitana Setelah Engkau Memberi Petunjuk Kepada Kami Tetap Harus Minta Kepada Allah Jangan Sok takabur Makanya Jangan Sebesar Manusia Jangan Merasa Diri Saya Sudah Konsisten Sudah Istiqomah Gak bisa Ayat ini Hakikatnya Tetap Saja Allah Bisa Menghentikan Allah Hakikatnya Yang Sesungguhnya Yang Menghalangi Antara Manusia Dengan Hatinya Sendiri Bukan Dengan Orang Lain Sehingga Allah Mengajarkan Doa Yang Tadinya Minta Kepada Allah Ayat Doa Di Quran Ayat 8 Allah Mengajarkan Doa Demikian Rabbana Ya Allah Janganlah Engkau Palingkan Alihkan Belokan Itu Hati Kami Setelah Engkau Memberi Petunjuk Kepada Kami Wahab 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 Limpah Limpah Kami Rahmat Wahab Lana Milad Dun Kar Rahmat Dan Limpahkan Rahmat Kepada Kami Dari Sisimu Innaka Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Minta Kepada Allah Supaya Allah Kan Yang Memalingkan Yang Meluruskan Artinya Minta Kepada Allah Ya Allah Jagalah Hatiku Gitu Seolah Alah Untuk Tetap Istiqomah Konsisten Di Jalanmu Jangan Engkau Palingkan Setelah Engkau Pemberi Kami Petunjuk Emang Ada Manusia Yang Bisa Menguasai Hatinya Sendiri Engkau Sebetulnya Kalau Oleh Allah Dipalingkan Mau Apa Ya Kalau Oleh Allah Dipalingkan Dibelokan Dikeluarkan Dari Ini Kan Setelah Allah Memberi Hidayah Engkau Akan Ada Yang Mampu Melawan Nah Tadi Manusia Itu Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Sebagai Makhluk Yang Lemah Bukan Hanya Fisik Secara Fisik Ya Lemah Diaduk Singa Apalagi Harus Melawan Secara Fisik Itu Kan Dengan Binatang Yang Demikian Seja Manusia Kalah Malaikat Malaikat Sebesar Apa Bukan Hanya Fisiknya Yang Lemah Tapi Hatinya Pun Lemah Mudah Belok Mudah Berpaling Padahal Sudah Merasa Bahwa Saya Dapat Hidayah Meng Kau Kenapa Tidak Minta Kepada Allah Yang Doa Yang Tadi Ya Allah Janganlah Engkau Palingkan Kenapa Sayanya Sendiri Tidak Berniat Berpaling Tapi Oleh Allah Dipalingkan Ataupun Allah Zolim Kalau Begitu Allah Zolim Kita Nanggap Mau Berpaling Oleh Allah Dipalingkan Gak Ada Yang Demikian Gak Ada Yang Demikian Tetap Allah Itu Ini Indah Zonni Abdi Secara Umum Aku Ini Tergantung Kepada Sangka Hamba Aku Artinya Allah Itu Bereaksi Setelah Manusianya Melakukan Aksi Disini Kan Ada Aksi Ada Reaksi Manusianya Sendiri Sebetulnya Manusianya Sendiri Yang Tidak Berusaha Untuk Tetap Istiqomah Konsisten Hidup Di dalam Petunjuk Mulai Manusianya Lirik Kanan Lirik Kiri Dikaluar Gantinya Itu Nasihat Siapa Yang Ya Ahlal Kuro Istakimu Ya Wahai Kaum Muslimin Istiqomah Kalian Itu Sudah Jauh Berada Terdepan Jauh Meninggalkan Kaum Manapun Orang Islam Hidup Dengan Istiqomah Dengan Ajaran Islamnya Itu Sudah Menjadi Yang Terdepan Fa'in Ahhozah Yaminan Washimalan Kalau kalian Mulai Lirik Kiri Lirik Kanan Ambil Kiri Ambil Kanan Artinya Keluar Dari Ajaran Islam Pasti Tersesat Artinya Manusianya Sendiri Yang Memang Tidak Konsisten Begitu Belok Terus Oleh Allah Akan Silahkan Kalau Kesana Nanti Oleh Allah Akan Terus Diantar Bahasa Sunama Hayang Mengkol Hayo Malih Halangan Jika Hayang Kita Mau Berbuat Dosa Oleh Allah Dihalangi Jadi Sementara Manusianya Sendiri Memang Ingin Dan Mengarah Kepada Perbuatan Perbuatan Dosa Hayang Dihalangan Terjadi Emang Durek Mengkol Dihalangan Sok Sok Kereka Mana Cek Alas Teji Nah Itu Akan Dibudahkan Oleh Allah Artinya Tetap Awalnya Dari Kita Sendiri Kalau Minta Ya Allah Janganlah Engkau Palingkan Belokan Alihkan Hati Kami Setelah Engkau Beri Petunjuk Kita Sendiri Berarti Harus Berusaha Untuk Untuk Tetap Konsisten Di Dalam Hidayah Di Dalam Petunjuk Dari Allah Sambil Meminta Gitu Kan Kepada Allah Karena Pada Akhirnya Atau Hakikatnya Itu Tadi Seperti Yang Di Surat Al Anfal Ayat 24 Dan Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Allah Yang Membatasi Antara Manusia Dan Hatinya Sendiri Nah Ini Yang Ditakutkan Apa Yang Ditakutkan Oleh Seseorang Kalau Sudah Istiqomah Sudah Konsisten Hidup Dalam Ketaatan Hidup Hidup Takor Mendekatkan Diri Kepada Allah Belum Aman Dari Hal Ini Belum Aman Dari Kemungkinan Di Akhir Hayatnya Malah Menjadi Suul Khotimah Menjadi Mengalami Akhir Yang Sad Ending Mengalami Akhir Yang Buruk Nantilah Yang Tadi Hadisnya Terbahas Apa Saya lupa Lagi Nah Kemudian Yang kedua Ada Pun Bagi Orang Yang Durhaka Orang Yang Tidak Konsisten Orang Yang Tidak Konsisten Orang Yang Kurang Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Maka Yang Mestinya Yang Ditakutinya Itu Adalah Amal Buruknya Tersebut Amal Buruknya Itu Takut Dengan Amal Buruk Yang Dilakukannya Orang Yang Tidak Konsisten Berartinya Dalam Beribadah Dalam Taat Dalam Takorub Kepada Allah Yang Ditakutinya Itu Adalah Keburukan Atau Keburukan Amalnya Keburukan Amalnya Tapi Hal Hal Tersebut Yan Fa'u Yan Fa'u Zalika Ma'an Nadami Wal Ikhla Hal Tersebut Akan Benar Berpengaruh Dan Memberi Manfaat Kepada Dirinya Kalau Dia Berhenti Dia Menyesali Dan Meninggalkan Keburukannya Jadi Ulaki Jadi Siun Siun Tapi Derdei Derdei Penbingung Allah Naki Ongkoh Siun Ya Katanya Takut Itu kan Tahu Bahwa Itu Melanggar Tahu Itu Perbuatan Dosa Rasa Takut Di Dalam Dirinya Ada Karena Tahu Balasan Bagi Setiap Dosa Itu Azab Ada Yang Lain Tapi Di Waktu Berikutnya Gitu Lagi Di Waktu Berikutnya Melakukan Lagi Hal Itu Akan Berpengaruh Dan Memberi Manfaat Kepada Dirinya Kalau Disertai Dengan Benar Benar Menyesal Karena Sudah Melakukan Keburukan Dan Meninggalkan Keburukan Tersebut Baru Rasa Takutnya Itu Benar Artinya Oleh Takar Kalau Rasa Takut Tadi Oleh Allah Akan Diberi Pahala Kalau Yang Ada Sebenarnya Di Dalam Dirinya Rasa Takut Tapi Jadi Juga Melakukan Pelanggaran Tidak Taat Juga Kepada Allah Benar Ada Rasa Takut Kalau Gitu Kan Oleh Allah Dianggap Palsu Rasa Takutnya Yang Benar Itu Yang Seperti Ini Kalau Sudah Melakukan Pelanggaran Pasti Penyesal Dan Tinggalkan Dan Meninggalkan Keburukan Tersebut Nah Kalau Disertai Demikian Barulah Rasa Takut Ini bagi Orang Yang Melanggar Berarti 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 Kalau Yang Sebelumnya Kan Istiqomah Konsisten Di Dalam Ketaatan Yang Ditakutinya Itu Kalau Amalannya Sudah Benar Taat Ibadah Takor Akhir Yang Ditakutkan Sejengkel lagi Menjelang Akhir Takut Tergelincir Nah Kalau Orang Yang Tidak Taat Orang Yang Tidak Konsisten Orang Yang Tidak Istiqomah Artinya Masih Sering Saja Melakukan Pelanggaran Melakukan Perbuatan Dosa Mestinya Atau Yang Ditakutinya Itu Mestinya Keburukan Amal Buruknya Itu Yang Harus Ditakuti Tetapi Yang Demikian Itu Akan Berpengaruh Dan Memberi Manfaat Kalau Disertai Dengan Menyesal Karena Sudah Melakukan Dan Tinggalkan Dan Tidak Mengulanginya Karena Rasa Takut Bagi Orang Yang Seperti Ini Karena Rasa Takutnya Itu Akan Atau Muncul Tumbuh Dari Pengetahuannya Dari Ilmunya Tentang Keburukan Tersebut Tahu Bahwa Hal Itu Buruk Rasa Takutnya Itu Akan Tumuh Min Ma'rifati Kobihil Jinayah Dari Pengetahuannya Bahwa Melanggar Itu Hal Yang Buruk Wat Tasdiki Bilwa Idil Laiha Dan Mengakui Meyakini Bahwa Allah Pasti Memberi Balasan Atas Keburukan Tersebut Itu Itu Kan Suka Hilang Dari Dalam Hati Ketika Melanggar Itu Padahal Tahu Pada Bahkan Bukan Tahunya Percaya Gitu Tahu Percaya Bahwa Allah Itu Akan Memberi Balasan Bagi Setiap Keburukan Yang Dilakukan Tahu Pastilah Hal Tersebut Tapi Kenapa Melakukan Lagi Melakukan Lagi Nah Rasa Takutnya Itu Selain Dari Pengetahuan Tahu Bahwa Ini Hal Yang Buruk Dan Hal Yang Buruk Itu Sebetulnya Tadi Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Takuti Itu Dari Amalnya Tersebut Nah Kerasa Takutnya Itu Akan Muncul Dari Atau Muncul Atau Tumbuhnya Dari Satu Yang Hal Tersebut Mengetahui Bahwa Itu Hal Yang Buruk Dan Yang Kedua Meyakini Bahwa Allah Pasti Memberi Balasan Atas Keburukannya Tersebut Kemudian Yang Ketiga Yang Harus Ditakutinya Itu Allah Keburu Menutup Pintu Tobat Itu Yang Harus Ditakuti Kalau Terusnya Melanggar Lagi Melanggar Lagi Melanggar Lagi Ini Yang Harus Ditakutinya Itu Adalah Allah Keburu Menutup Pintu Tobat Karena Allah Muak Bahasa Sundana Bahasa Kitana Mungkinnya Allah Muak Itu Dengan Orang Yang Terus Menerus Melakukan Pelanggaran Padahal Padahal Allah Memberi Apa Namanya Padahal Allah Memberi Masih Memberi Hidup Allah Masih Memberi Jatah Usia Itu Anggaplah Allah Berharap Orang Itu Mau Berubah Pikiran Balik Pikir Hirupna Jadi Benar Allah Masih Memberi Kesempatan Tapi Kalau Kenyataannya Demikian Bisa Jadi Seperti Ini Sebetulnya Diantaranya Yang Tadi Beberapa Ini Poin Ketiga Yang Harus Ditakuti Adalah Allah Mengharamkan Pintu Tobat Baginya Allah Menutup Pintu Tobat Kemudian Satu Lagi Yang Ditakutkannya Itu Adalah Allah Eh Dia La Yakunu Mimansha Allah An Yagfir Lahu Dia Termasuk Orang Yang Tidak Dikehendaki Oleh Allah Yang Bahasa Orang Termasuk Harus Yang harus Ditakuti Berikutnya Adalah Termasuk Orang Yang Allah Tidak Menghendakinya Untuk Memberi Ampunan Menjadi Orang Yang Tidak Dikehendaki Itu Oleh Allah Untuk Diberi Diberi Ampunan Pintu Tobat Ditutup Dan Termasuk Orang Yang Tidak Dikehendaki Oleh Allah Untuk Memberikan Ampunan Nah Sampai Disitu Ini Ibn Haji Rasulullah Menerangkan Rasa Takutnya Masih Ada Tapi Di antara Contoh Takutnya Yang Diceritakan Di dalam Hadis itu Nanti Di dalam Hadisnya Di dalam Hadis Sebab Ini Juga Ibn Hajar Menyebut Tentang Tiga orang Yang Terperangkap Di dalam Gua Yang Dua Itu Karena Takut Kepada Allah Dari Yang Terperangkap Tiga orang Yang Terperangkap Di dalam Gua Itu Kan Yang Pertama Yang Diajak Berzina Oleh Seorang Perempuan Dia Menolak Dengan Mengatakan Aku Takut Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Yang Tiga Orang Yang Terperangkap Di Gua Itu Kan Satu Yang Birul Waliden Dua Diajak Berzina Menolak Karena Karena Takut Kepada Allah Yang Satu Lagi Juga Karena Takut Kepada Allah Yaitu Dia Memegang Harta Orang Lain Dia Tidak Berani Mengambilnya Sedikitpun Itu Juga Sama Alasannya Karena Takut Kepada Allah Kemudian Kan Harta Orang Lainnya Yang Ada Di Tangannya Itu Kemudian Di Di Bercocok Tanam Bercocok Tanam Kemudian Menjadi Banyak Semuanya Ternyata Pemiliknya Setelah Beberapa Lama Datang Dia Serahkan Semuanya Yang Yang Duanya Diadari Yang Terperangkap Di Dalam Gua Itu Karena Takut Kepada Allah Ini Contoh-contohnya Ibn Hajar Rasulullah Ini Memasukkan Di Antara Di Dalam Hadis Contoh-contoh Contoh-contoh Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Tiga Orang Yang Terperangkap Di Dalam Gua Yang Dua Itu Berarti Eta Benang Merah Nama Mata Rasa Takut Kepada Allah Itulah Ketika Orang Itu Minta Ya Allah Geserkan Batu Dari Pintu Gua Ini Allah Mengabulkannya Karena Dua Di Antaranya Ini Dua Orang Yang Yang Takut Kepada Allah Yang Satu Lagi Yang Ini Hal Yang Luar Biasa Sehingga Dengan Ketiga Amalan Mereka Kan Semuanya Selamat Kan Keluar Dari Pintu Gua Tersebut Ternyata Yang Dua Itu Karena Takut Kepada Allah Yang Satu Birul Waliden Yang Satu Meskipun Kasusnya Berbeda Tapi Ini Mereka Ini Apa Namanya Benang Merahnya Atau Suzan Sinya Pada Apa Yang Mereka Amalkan Itu Mereka Itu Karena Takut Kepada Allah Itu Contohnya Ibn Hajar Rasulani Memasukkan Contoh-Contohnya Yang Takut Kepada Allah Di Dalam Hadis Kemudian Satu Lagi Yaitu Orang Yang Hatinya Ini Yang Tujuh Orang Tujuh Macam Orang Yang Akan Mendapat Perlindungan Dari Allah Di Antaranya Kan Ada Yaitu Orang Yang Menitikan Air Mata Ketika Ingat Kepada Allah Ketika Sedang Sendirian Dia Ingat Kepada Allah Dia Menitikan Air Mata Itu Juga Karena Takut Kepada Allah Berarti Ini Itu Dengan Beberapa Contoh Barusan Luar Biasa Keutamaannya Takut Kepada Allah Contohnya Orang Yang Terperangkap Di Dalam Bua Bisa Keluar Allah Mengabulkan Perpintaan Mereka Kemudian Orang Yang Apa Namanya Yang Tujuh Tujuh Macam Orang Yang Akan Mendapat Perlindungan Dari Allah Itu Di Antaranya Yang Apabila Sedang Sendirian Dia ingat Allah Sampai Menitikan Air Mata Itu Juga Karena Takut Kepada Allah Itu Keutamaannya Di Antaranya Akan Menjadi Orang Yang Mendapat Perlindungan Atau Naungan Dari Allah Pada Hari Kiamat Tau 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 Yang Akan Datang Tentang Hadisnya Ada Dua Hadis Di Dalam Bab Ini Bab Khaofi Min Allah Nah Yang Barusan Itu Penjelasan Tentang Takut Kepada Allah Dari Judul Yang Dibuat Oleh Imam Al-Bukhari Di Dalam Bab Ini Judul Takut Kepada Allah Ibn Hajar Menerangkan Apa Dan Bagaimana Itu Yang Disebut Dengan Takut Kepada Allah Dimulai Dengan Rasa Takut Kepada Allah Itu Derajatnya Tinggi Ternyata Nabi Kan Akulah Yang Paling Takut Panas Kalau Nabi Itu Menjadi Manusia Yang Derajatnya Paling Paling Tinggi Dan Itu Rasa Takut Itu Adalah Akhir Ujung Segala Galahnya Itu Yang Harus Dikejar Dan Diraih Oleh Manusia Dan Landasannya Fondasinya Untuk Memiliki Rasa Takut Itu Adalah Iman Dan Ilmu Dengan Landasan Ini Beramalah Bertakorublah Beribadahlah Taatlah Kepada Allah Semakin Besar Ketaatannya Semakin Besar Rasa Takutnya Kepada Allah Nantinya Judul Hadisnya Belumnya Insya Allah Nanti Pertemuan Yang akan Datang Hadisnya Hadisnya pun Agak Aneh Agak Menerangkan Kejadian Dulu Di zaman Bani Israel Bukan Kejadian Yang terjadi Di zaman Rasulullah Bukan 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 Bukan